Halo semuanya, selamat datang kembali di Tetsuya Project Oke, sekarang adalah hari Selasa dan udah hampir satu bulan aku mau bikin video dan karena ga sempat banget Jadi di video kali ini aku mau review salah satu makanan Makanan ini sebenernya ada di kota-kota lain, makanan ada di tempat kalian juga Oke, kali ini mau review Putu Oke jadi ini adalah Putu yang dikatakan lama Ya setaku juga dia yang paling lama jualan di Pati Tapi ga tau juga kalo memang di tempat lain di kota Pati ini masih ada yang paling lama lagi Cuma kalo menurut aku yang lebih lama ya Putunya yang satu ini Oke, masih lama-lama yuk kita review aja nih Putunya nih Ini pasti lagi hujan sama kopi sambil makan Putu Mantap jiwa Oke Jadi aku beli Putunya ini Biasanya tiap siang jam 1 jam 2 itu bakalnya keliling pake gerobak Dan suara kaca adalah Seporsi berapa ya Ini aku belinya Biasanya beli Rp10.000 dan hari ini beli Rp20.000 Dan disini aku juga ada sedikit Wawancara bareng bapak yang jual Putu Gimana dia ceritanya bisa jualan Putu di Pati Sebenernya dia bukan berasal dari Pati, dari Solo malah Tapi udah kan udah buat jualan lama hari ini Jadi dia udah merasa nyaman jualan di Pati Dan Ya ini dia sedikit video tentang bapak yang jualan Putu Kenalan Romi Mbah, nama ini Sinten? Suparti Pak Suparti Oke Jualan Putu sejak kapan Mbah? Uinten Pati ini pun terlalu ikut tahun 23 tahun Dulu jualannya dimana Mbah? Langsung Teng Pati apa Teng Pudi? Pertama Teng Jogja Kedua Teng Semarang Kedua Teng Semarang Terus Tiga Surabaya Surabaya Terakhir Pati Teng Pati Awal mulanya ini pun jualan tahun Pinten Mbah? Tidak 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 anaknya sekitar 6-6 tahun kemudian telur ikut tahunnya 2-3 tahun kemudian anaknya lebih umur 6 sasi 6-6 sasi? iya kalau tidak pergi, dan mereka pun telur ikut tahun oh iya, bangun itu mbak oke banyak banget berarti pertama kali jualan di pati itu di sebelah mana mbak? saya muter-muter nggak sebuah muter? muter muter? ini sampai duduk sampai ngepung, ngerunting muter terus ya mbak? ya muter kalau saat ini sore di apotek sehati sore di apotek sehati setiap jam berapa mbak? yang menaui yang ada rencang-rencang mbak ditubas? yang meriku? yang meriku ini paling berarti ya setengah sekawan pun yang meriku tapi ini minggu libur minggu libur apoteknya buka paling minggu ini tanggal 8 jam rumah tapi setiap hari ya pak? kecuali minggu ini? iya, kecuali minggu ini tanggal merah tempat ini? yang terserah yang ada di solong? ini beli ini beneran yang ada di sekitar satu bulan yang ada di sekitar berbel berada di sekitar di sekitar setengah bulan yang ada di sekitar yang ada di sekitar yang ada di sekitar dan setelah pas dikot ya nonton ini juga tani tani ini ini bahan-bahannya apa mau mbah? bahannya namun tepung tepung, beras gula dan kelapa gula dan kelapa putu putu ini kasnya apa? solo wana giri wana giri gak sih ini? wana giri oke jadi itu tadi adalah sedikit wawancara bareng bapak yang jualan putu jadi buat kalian yang lagi ada di pati kalau kalian mau beli putu ini kalian bisa langsung mampir ke depan apotek sehati dia jualannya di sebelah apotek dengan apoteknya sehati daerah winong pati oke sekian dulu untuk video kali ini terima kasih buat temen-temen yang udah support channel ini sampai ketemu di video berikutnya see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih